Terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa Kapolri Jenderal Tito Karnavian dianugerahi gelar profesor, sekaligus dikukukan sebagai guru besar oleh perguruan tinggi ilmu kepolisian. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan reporter Kezia Netanya dan jurukamera Mohasin Jalal dari PT IK Jakarta. Kezia, dalam bidang apa Kezia Kapolri Jenderal Tito Karnavian diberi gelar profesor dan guru besar PT IK? Ya, ya sih. Jadi hari ini Jenderal Tito Karnavian selaku Kapolri dikukuhkan sebagai guru besar dan dianugerahi gelar profesor di PT IK dalam bidang studi strategis kajian kontra terorisme. Acara pengukuhan sendiri sudah dilakukan dalam sidang senat terbuka yang dipimpin oleh Gubernur PT IK, Inspektur Jenderal Remigius Sigitri Haryanto. Dan prosesnya tadi sudah dimulai sekitar pukul 9 dan saat ini sudah hampir berakhir. Tadi prosesnya dimulai oleh prosesi pedang pora. Kemudian setelah proses yang ada, kemudian Kapolri membacakan orasi ilmiahnya terkait dengan penanganan terorisme yang ada di Indonesia. Kemudian tadi sudah dikukuhkan sebagai profesor di PT IK atau di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dan dengan pengukuhan Tito Karnavian sebagai guru besar di PT IK ini, menambah daftar panjang dari sejumlah guru besar PT IK. Kemudian juga menambah gelar yang dimiliki oleh Tito Karnavian. Karena Tito Karnavian sendiri, seperti yang kita ketahui, setelah lulus dari Akpol, kemudian juga lulus dengan master di Universitas di Inggris dan kemudian mendapatkan beasiswa doktoral di NTU. Dan saat ini kita lihat prosesi yang dilakukan untuk memperkenalkan Tito Karnavian selaku guru besar di PT IK. Saat ini Tito sedang diarah keluar. Ini dimulai dengan sejumlah guru besar yang ada di PT IK. Tadi sejumlah guru besar ini merupakan guru-guru yang menjadi saksi dari orasi ilmiah yang disampaikan oleh Tito Karnavian. Tadi ada beberapa guru besar, termasuk tadi juga diundang mentor Tito Karnavian di NTU, yaitu seorang profesor dari Nanyang Technological University saat Tito mengambil gelar S3-nya atau gelar doktoralnya di NTU. Seperti yang kita ketahui, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian merupakan seorang yang memiliki prestasi yang sangat tinggi dengan sempat menjadi Kapolda Papua, kemudian prestasi gemilangnya juga diarai saat mencapai prestasinya sebagai Kepala Densus 88. kemudian juga sebelum dilantik menjadi Kapolri, Tito Karnavian ini sempat menjadi Kapolda Metro Jaya. Dan ini kita lihat di layar saat ini adalah sejumlah profesor atau sejumlah guru besar dari PT IK dan beberapa universitas terkait kepolisian yang kemudian tadi mengikuti prosesi Tito Karnavian saat dikukuhkan menjadi guru besar dari PT IK ini. Ya, ya sih. Ya, Kezia, selanjutnya bagaimana tanggapan internal kepolisian dan tamu yang hadir terkait pengukuhan Jenderal Tito Karnavian hari ini? Ya, ya sih. Karena pengukuhan dari Jenderal Polisi Tito Karnavian ini selaku guru besar untuk studi strategis kajian kontra terorisme dan ini merupakan bidang yang dia kuasai setelah menjadi Kepala Densus 88 kemudian menangani kasus terorisme di Poso. Ini diharapkan dengan dilantiknya atau dikukuhkannya Tito Karnavian sebagai profesor dan guru besar diharapkan oleh para tamu undangan yang hadir agar ilmu anti terorisme atau kontra terorisme ini dapat diaplikasikan untuk kepentingan negara Republik Indonesia khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme. Pengukuhan ini diharapkan dapat membuat kepolisian menjadi sebuah ilmu terbuka yang mampu memberi solusi pada kepentingan keilmuan maupun kepentingan praktis yang dapat diaplikasikan bagi seluruh anggota kepolisian yang ada di Indonesia. Ya, sih. Terima kasih. Terima kasih atas informasi Anda, Kezia. Selamat bertugas kembali.